Khususnya pada hari ini berdasarkan ketentuan hukum acar bidana, jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Ini verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan bayi ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUAP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE, Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUAP, tersangka FS, HK, AN, IRA, CP, BQ, dan IW. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang bahwa Jaksa Penuntur Umum Sesuai dengan Ketentuan Umum Acara Pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana, dan berbeaya ringan dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan sesuai dengan hasil koordinasi dengan baris krim tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Mangkup Rimap terhadap yang lain CP, BK, dan IW di baris krim, Polri untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di baris krim untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba Cabang Kecasaan Agung Republik Indonesia adik-adik yang saya hormati yang saya banggakan pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jampidum Pada kesempatan limpah ini saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini insya Allah sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga kami tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan dan saya akan sesegera mungkin karena surat dawan sudah kami koreksi dan kami terus memperbaiki sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dan berjalan dengan sebaik-baiknya